Pemirsa Presiden Jokowi Dodo kembali melanjutkan kunjungan kerjanya di Kabupaten Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Hari ini Jokowi dijatuhalkan untuk menyerahkan sertifikat tanah bagi masyarakat Rotendau. Informasi selengkapnya kita akan bergabung bersama Christo Suryokosumo dan Jurukamera Satria Eko Atmojo langsung dari Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Ya Christo, ini bagaimana pelaksanaan dari pembagian sertifikat tanah di Kabupaten Rotendau saat ini? Ya baik-baik, untuk pelaksanaan pembagian sertifikat tanah kepada masyarakat di Rotendau, Nusa Tenggara Timur ini baru saja selesai pada pukul 1 atau setengah 2 waktu setengah. Dan pembagian sertifikat ini disambut dengan antusias oleh warga Kabupaten Rotendau yang hadir kurang lebih berjumlah hampir 2.000 orang. Seperti 11 warga yang dipilih dan total sertifikat yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada masyarakat Rotendau ini ada sebanyak 700 sertifikat tanah. Dan ini memang belum semua karena memang dari pemerintah pusat mentargetkan bahwa ada 15.000 sertifikat tanah yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat Rotendau, Nusa Tenggara Timur. Namun, apabila sertifikat ini sudah selesai, nantinya sertifikat tanah ini akan diberikan kepada para masyarakat Rotendau melalui para kepala BPN dan juga Kupaten Rotendau. Dan juga pengukuran lebar ataupun luas tanah di Kabupaten Rotendau ini lebih mudah karena memang dari... ...milik mereka. Sehingga lebih memudahkan untuk petugas menilai tanah ini juga untuk mengukur tanah-tanah yang dimiliki keluarga sehingga sertifikat ini dapat selesai dengan lebih cepat. Ya, Kristo, lalu apalagi agenda Presiden Jokowi di Kabupaten Rotendau hari ini? Ya, baik, Popi. Untuk agenda selanjutnya dari Presiden Jokowi Dodo, Presiden dijadwalkan akan santap siang di Kabupaten Rotendau sebelum nanti pada pukul 2 waktu Indonesia Tengah. Presiden dijadwalkan untuk menaiki pesawat dan terbang kembali ke Kupang untuk melakukan pengisian bendungan Ragnamo dan setelah itu Presiden akan kembali dijadwalkan untuk berangkat dari Bandara LTI Kupang untuk kembali ke Jakarta di Bandara Alim Perdana Kusuma. Dan...